Pemilik sepeda motor berkenal pot racing mendatangi saat lantas Poresta Balikpapan pada Senin Siang. Dengan membawa kenal pot standar, mereka diharuskan mengganti kenal pot racing yang terpasang di sepeda motor mereka dengan kenal pot standar yang tidak berisik. Pemilik sepeda motor harus mengganti sendiri kenal pot sepeda motor mereka. Sebelumnya, saat lantas Poresta Balikpapan menggelar razia sepeda motor, 100 sepeda motor terjaring operasi tersebut. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan petugas seperti penggunaan kenal pot racing yang suaranya mengganggu masyarakat. Petugas juga memberikan sanksi tilang sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang lalu lintas. Petugas juga memberikan sanksi tilang sebagaimana yang telah tertuang dalam undang-undang lalu lintas. Berkait sanksi ya, jadi kegiatan ini juga kami laksanakan pada malam minggu. Itu sebenarnya kita sudah melakukan kesilisasi sebuah dengan STK Polri nomor 1045 dari miring 5 Romawi, HWK 16.2 2021. Gimana untuk melakukan pindakan penggunaan kenal pot non-standar, Gimana selama ini mengganggu penggunaan jalan lainnya dalam berkendara atau kebisingannya dapat mengganggu penggunaan jalan lainnya. Maupun sesuai dengan undang-undang pasal 285 ayat 1 dan undang-undang lalu lintas angkutan jalan, Dari jelaskan dengan ancaman hukuman paling lama satu bulan kurungan dan denda paling banyak Rp. 250.000. Di sini kita juga mengakomodir beberapa laporan masyarakat melalui media sosial maupun laporan koto kosong yang sering terganggu pada malam hari kebisannya kenal pot-kenal pot yang tidak non-standar ini. Kita akan melakukan kegiatan ini terus. Selain kenal pot racing, petugas juga mendapati pengendara sepeda motor yang tidak dilengkapi memasang plat nomor, menggunakan plat nomor palsu serta tidak melengkapi sepeda motor dengan spion. Iskandar Amir Dakhlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur